Polda Metro Jaya sepakat kawasan Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu lintasan balap untuk memfasilitasi aksi malapan liar menjadi balapan resmi. Pemilihan Ancol dilakukan usai ke Polda Metro Jaya. Agent Paul Muhammad Fadil Imran menggelar pertemuan dengan Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo dan Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol, Teguh Syahir Syahali. Bamsud Sapaan Akrabnya mengatakan balapan akan dimulai pada 15 Januari 2022 dengan jenis balapan drag race dan road race. Dia berharap dengan adanya ajang pacuan tersebut mampu mengakomodir masyarakat sehingga mengurangi aksi balapan liar di Jakarta. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menuturkan aksi balapan di kawasan Ancol akan didukung, peduh, dan difasilitasi. Nggak usah khawatir, santai aja. Ini bukan jebakan seperti yang beredar biar Kapolda punya datanya. Nggak, saya ingin betul-betul memfasilitasi adik-adik saya supaya jiwanya bisa kita selamatkan dan kalau yang punya bakat bisa kita salurkan. Mudah-mudahan akan lahir pembalap-pembalap motor GP dari isem kita ini. Mandalika kita sudah punya. Tidak cari rider.